musik time Assalamualaikum semuanya jumpa lagi sama Ova kita akan masih ngelanjutin di inti atom tapi bagian energi ikat inti kalau kemarin kita udah ngomongin tentang stabilan dan lain sebagainya kita sekarang akan ngomongin energi ikat inti gitu ya jadi energi ikat inti itu apa sih ya nanti kita sebutin ya kita tahu dulu disini ya kalau di SPU kalian akan lihat di pojok kanan atas itu ada atom helium yang nilainya jumlah protonnya 2 sama nomor masanya itu adalah 4 ya Nah di atasnya ada kalian lihat sedikit kecil gitu ya nilai masa intinya adalah 4,0026 SMA ya jadi kalau di SPU kalian itu nilainya SMA satuan masa atom gitu ya Nah kita mau ngitung nih ya energi ikat inti berarti intinya itu isinya berapa sih gitu ya kita lihat kalau inti itu pasti proton sama neutron Nah kita tahu masa proton itu nilainya segini guys dari yang kemarin itu ya pernah aku bacain gitu ya kemudian nilainya kita kali 2 aja karena protonnya disini ada 2 nah nilainya segini ini aku pakai kalkulator biar gampang ya kemudian ada L proton sama neutron ya di inti berarti neutron neutronnya segini 1,008 kemudian kita akan kaliin dengan nilainya berapa 4 kurang 2 ya jadi kali 2 juga nah kita jumlah nih jumlah ternyata hasilnya ini adalah taro 4,03298 SMA lah ini segini masa intinya segini kita lihat ada perbedaan kan disitu Wow Nah ada yang hilang yaitu sekitar 0,03 038 SMA Oke hilangnya kemana guys kemana gitu ya nah hilangnya disini itulah yang kita sebut dengan defek masa ya jadi ada kehilangan masa sepersekian SMA kayak gitu ya atau lambangnya delta M dimana delta M inilah yang akan kita gunakan sebagai energi keat inti ya bukan kita sih ya atom ya atom akan menggunakannya sebagai energi ingkat gitu kalau misalkan nilainya sama ya nggak mungkin mereka yang mengikat siapa kan butuh energi kayak gitu ya Nah energi keat inti kan aku tulisin untuk defek masa itu nilainya adalah segini ya dimana protonya kali berapa actually kalau kalian lihat disini sih gampang kok ngitung defek masa itu adalah tinggal protonya ada berapa dikalikan sama masa proton neutronnya ada berapa dikalikan masa neutron kurangin aja sama masa inti ya jadi kayak gini nih yang tadi itu makanya aku ulangin ya itu itu kemudian energi ikat inti itu tinggal defek masanya dikali 931 MEV mega elektron volt kemudian ada juga energi ikat per nukleon jadi ini EI per A nya aja ini keterangannya game hati-hati ya sebenarnya ini gampang cuma kadang-kadang karena angkanya ribet gitu ya jadi males ngitung kalau nggak pakai keterlakuator ya oke ini dia contoh soalnya masa proton itu 1,007 neutron 1,008 kalau masa inti dari litium itu adalah 7,001 SMA nah berapakah defek masa pada pembentukan inti litium ya ini kurang huruf A nggak masalah lah oke kita lanjut ya diselesaikan aja yang diketahui ini ada masa proton gitu ya kemudian masa neutron kemudian ada M inti ya oke kita akan hitung langsung yang ditanya adalah delta M nah kita tahu kalau si litium ini kita hitung dulu ya ada 3, 7, 3 itu apa sih jumlah protonnya ya kemudian si neutronnya itu ada 7 ya jadi ini proton kalau dikurangin neutronnya ya jadi kita hitung aja ZMP nah itulah pokoknya 3 kali masa protonnya ditambah 4 kali masa neutronnya ya dikurangi masa inti hasilnya segini kalau pakai kalkulator selesai jawabannya adalah A ya aku nggak akan ngitung lebih lanjut kalau kalian ngerti konsepnya yang penting proton kali masa proton ditambah neutron kali masa neutron dikurangi masa inti gitu doang ya ini dia energi ikat inti kita akan masih ngelanjut di yang selanjutnya ya so stay tune terus di channel Ava jangan lupa subscribe ya like and comment biar channel ini makin berkembang ya kasih aja masukan-masukan kayak gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh